Terungkap gemasnya Tania Putri Onsu makan sambil promosikan bak selebgram tuwai sorotan. Makin pintar dan mengemaskan, Tania Putri Bungsuruben Onsu asik videokan dirinya saat makan udon kepiting sambil promosikan makanan tersebut layaknya selebgram. Anak Bungsuruben Onsu dan Sarwenda, Tania Putri Onsu, rupanya kembali mencuri perhatian. Hal itu rupanya lantaran video terbaru saat Tania sedang asik memvideokan dirinya sendiri. Tania rupanya membuat video saat sedang makan udon kepiting. Seperti biasa, Tania terlihat ceria saat membuat video. Hai guys, sekarang Nia mau makan udon kepiting, ujar Tania mengawali videonya. Tania pun mulai mencicipi udon kepiting tersebut. Namun, mendadak ia kesal lantaran orang di sekitarnya berisik. Silent, silent, seru Tania. Tania kemudian melanjutkan makan. Layaknya seorang selebgram yang tengah memberikan review. Tania rupanya memuji hasil masakan sang ibu. Mantap, ujar Tania. Namun, Tania mendadak mempromosikan udon kepiting yang ia makan. Hal itu, sontak membuat Sarwenda langsung panik. Gak dijual, gak dijual. Seru Sarwenda yang tak digubis Tania. Jangan lupa order di Mami Nia, ujar Tania polos. Neter rupanya dibuat super gemas dengan tingkah polos Tania tersebut. Neter pun rame memuji Tania, semakin lucu dan pintar. Gemas banget ya Allah, mama Nia, pengen cubit ikh. Seru akun di Dewi 37. Mami Nia lucu banget sih, komen akun maya sika. Ini anak ajaib ya, pinter banget ya ampun. Puji akun lo lo singenang. Sarwenda ngidam apa ya dulu waktu hamil Nia. Pinter banget, gemas, lucu ya Allah. Timpal akun fajar setia. Selain kepintarannya di usia belia, terdapat sosok yang selalu ia damba-dambakan. Ya, siapa lagi kalau bukan sang kakak Betran Beto Putra Onsu. Kedekatan Tania dengan Betran kerap menarik perhatian. Telah diketahui, Ruben Onsu selalu membagikan keseruan serta tingkah pola anak-anaknya di media sosial. Terutama saat Tania yang selalu mencari keberadaan Betran Beto Putra Onsu, walaupun ditinggal hanya satu jam di sekitar rumah. Bahkan, Ruben Onsu pernah mengungkapkan bahwa Tania lebih memilih Betran Beto Putra Onsu daripada dirinya. Hal tersebut terekam saat Tania hanya minta digendong oleh sang kakak Betran Beto Putra Onsu daripada sang ayah Ruben Onsu.